Intro Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatu Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yes, ini adalah segmen komentar nakama Seperti biasa pada video ini, Mimin akan bacain dan bahas beberapa komentar nakama sekalian Yang sudah muncul pada video Mimin yang lalu tentang pembahasan chapter 1041 Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas dari komentar yang pertama Ini dari Sutrisno Marjuki Ali Mungkinkah yang dirasakan Yamato adalah kedatangan Big Mom yang ternyata masih hidup? Ya bisa jadi tubang, karena kan posisi Yamato di bawah Onigashima Dekat dengan lokasi Big Mom jatuh Tapi ya kalau Big Mom bangkit lagi, kayaknya udah gak ada yang bisa nahan Big Mom sih Selanjutnya dari Mohamsa CP Zero dikesankan garang dan kuat banget Tapi lawan Izo kok bisa kalah? Padahal kalau lihat Izo kayaknya yang diandalin cuma pistol aja Berarti CP Zero emang cuma selevel sama kapten divisinya Yonko Ye Ya, Mimin juga rada kecewa sih dengan kekuatan agen pemerintah yang katanya paling kuat itu Mimin kira CP Zero itu minimal akan sekuat Jack Tapi ternyata gitu doang udah kau Selanjutnya dari Anak Rantau Mimin kira-kira Awakening Buah Gomu Gomu Nomi itu seperti apa ya? Kalau menurutku sih tidak merubah benda jadi karet Karena buah iblisnya bersifat pada tubuh penggunanya Bukan untuk benda di sekitarnya Tapi kalau benar Awakening Gomu Gomu Nomi bisa mempengaruhi lingkungan Dan yang dipengaruhi adalah udara Memantulkan udara Pasti kekuatan itu akan sangat dasyat Karena bisa menahan semua serangan Dan bisa jauh memperkuat serangan Luffy karena bisa memantulkan udara Wah mantep tuh Bang jika bisa memantulkan udara Nanti juga bakal rame ya ketika war sama gura-guranya si Ruhige Yang juga bisa meretakan udara Oke selanjutnya dari Fajar Gaming Next chapter fokus ke cerita Luffy vs Kaido Kaido akan kalah dari Luffy Saya yakin itu Ya pastinya sih Bang Kaido akan kalah Tapi sepertinya masih butuh beberapa chapter lagi Sampai Kaido benar-benar dikalahkan Lanjut dari Jack Sainider Aku ada nonton channel lain full shop bahwa Buah setan yang dimaksud Gorosei itu buah setan Gomu Gomu Gorosei memerintahkan membunuh Luffy Supaya Awakening Luffy tidak muncul Akibat pertarungan antara Kaido dan Luffy Ya setau Mimin sih isi chapternya gak ada yang menjelaskan tentang Awakening Gomu Gomu no Mi Bang Dan mungkin itu cuma bagian prediksinya aja Bukan bagian fakta yang muncul dalam chapter 1041 lalu Selanjutnya dari keluarga Samara SJ Kayaknya sih Luffy bakalan kewalahan Mungkin ada serangan comeback dari Kaido Nah ini nih Mimin setuju ya jika Kaido masih bakal comeback lagi Dan setelah itu Luffy nanti akan kehabisan tenaga Dan saatnya untuk energi dari Awakening muncul Untuk menggantikan energi haki Luffy yang sudah habis Lanjut dari Muammar Kadhafi Bang kan Onigashima terbang Terus siapa yang menjaga kapal Kurumugiwara Kan seluruh tim SHP ada di atas Onigashima Terus kapalnya ditinggal di tempat Ya mungkin juga Sanigonya ikutan naik bang Jadi ya ketika Onigashima terbang Air laut di sekitarnya mungkin juga akan jadi surut Dan menghasilkan beberapa daratan baru Lalu Suni ada di daratan baru itu Dan ikut naik bersama Onigashima Ya mungkin aja seperti itu nanti skemanya Lanjut lagi dari Hidayatullah Ramli Apakah Awakening Luffy benda mati yang disentuh bisa jadi karet Same like Dovi Ya kalau menurut Mimin sih bakalan beda bang Karena kan ternyata Awakening gak harus seperti Dovi dan Katakuri Yang merubah lingkungannya jadi Devil Fruit mereka Karena kan Awakening Laudanki juga beda Jadi Mimin rasa Awakening Luffy juga nanti bakal beda Lanjut dari It's Shady Vicky Setelah chapter 1041 saya yakin kalau buah iblis yang dibicarakan Gorosai adalah buah iblis Luffy Yang mana mereka takut akan Awakeningnya Ya bisa jadi sih bang pendapat itu sudah banyak permunculan Dan mari kita tunggu faktanya aja Selanjutnya dari Lukman Hakim Si Pizero dapat tugas buat ngabisin Luffy Mending pulang kampung aja dah Wak 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 Haha Ya bener sih bang tugasnya parah banget ya Gak kira-kira Apalagi bos si Pizero itu kan sudah terluka Dan pasukan tambahan pemerintah dunia Juga sudah dihadang oleh Sunisa Ya makin berat aja itu tugas Lanjut dari Wanda Septiadi Kayaknya legend yang halangi Luffy Sunisa deh Ya sementara ini Sunisa ada di pihak aliansi sih Tapi entah ya jika tiba-tiba terjadi sesuatu Yang membuat Sunisa kembali melakukan kesalahan yang sama Seperti 800 tahun yang lalu Wah bakal rame tuh Mari kita nantikan Lanjut lagi dari Lukis Setiawan Masih menunggu Aokiji hadir di Wano Ya untuk Aokiji sih memang pernah dipraktisikan Bakal datang ke Wano ya Untuk mengisi posisi burung Agar bisa sama dengan legenda Momotaro Tapi setelah Marco datang Kayaknya posisi burung sudah ditempati oleh Marco Selanjutnya dari Dwi Kancit Mantap kalau Memo Memo Nomi Ambil ingatan Niji dan Yeonji Sewaktu masa kecil Sanji Biar dihapuskan Ya mantap sih bang Mungkin mereka nantinya malah akan menghormati Sanji ya Karena kan ingatan masa lalu mereka sudah hilang Selanjutnya dari Bartolomeo Saya jadi lebih kasihan pada anggota CP0 yang pendek itu Wajah orang itu terlihat frustasi Satu melihat temannya tumbang Dua mendapatkan tugas baru yang mustahil baginya Ya bener tuh bang ya Dia pasti tertekan banget deh Dan kita nantikan aja Apa yang akan dilakukan oleh bos CP0 itu Lanjut lagi dari Aditya Wibowo Alasan kenapa Luffy jadi target baru pemerintah dunia Karena awalnya pemerintah dunia tidak tahu Kalau Luffy yang memakan buah yang dicuri oleh Sans dari pemerintah dunia Mungkin pemerintah awalnya ngira Luffy cuma makan buah karet biasa Tapi pas Sans datang ke Marejoa untuk bercerita soal seorang bajak laut Gue rasa Sans ngasih tahu ke Gorosei Kalau buah yang dicuri Sans Buah yang ditutupi keberadaannya Dimakan oleh Luffy Dan sekarang Luffy adalah ancaman terbesar pemerintah dunia Selain makan buah yang disemunyikan pemerintah Juga karena punya Robin Joss mantep nih bang Masak akal banget sih Dan mungkin bakal bener tuh skemanya Mari kita nantikan Lanjut dari Evans Aurel Luffy ini adalah Gear 4 terakhirku Jadi fix ya Luffy akan ngalahin Kaido dengan mode Snakeman nya Gak akan keluar Tigerman, Dragonman, atau Lionman Ya kayaknya gitu sih bang Karena kan itu Gear 4 yang terakhir Tapi kalau Gear 4 itu gagal Berarti kemungkinan akan ada Awakening yang bisa muncul Lanjut dari Faisal Barat 93 Gear 4 terakhirku Jika mode Snakeman tak mempan juga kemungkinan besar kartu asnya yang bakal ditunjukin tuh Min Semisal Gear 5 atau Awakening Soalnya kan sampai tenaganya habis gitu Tapi gue yakin sih Awakening Ya, Min Min juga lebih setuju jika Awakening yang akan muncul Lanjut dari Bagus Hirata Luffy vs Kaido adalah pertarungan puncak Dimana kedua belah pihak mengeluarkan jurus pamungkasnya Yang saya khawatirkan setelah itu terjadi ada pihak yang mengambil kesempatan yaitu CP Zero Dan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang akan datang Dilihat kedua belah pihak sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan Entah itu pihak aliansi ataupun pihak bajak laut bis Untuk Big Mom apakah ditolong sama anak-anaknya secara Big Mom jatuh dari Onigashima Menarik perlu ditunggu kelanjutannya Ya, benar sih Bang, rentan sekali terjadi proses penyampahan dari pihak-pihak luar Dan mari kita tunggu siapa aja yang akan datang untuk nyampah Dan untuk Big Mom harusnya masih selamat sih Dan bisa juga kalau dia akan ditolong oleh anak-anaknya Lanjut lagi, ini adalah komentar terakhir pada segmen komentar nakama kali ini Dari Boy Gel MC Saya rasa Awakening Luffy gak bakal keluar di Aguano Karena perjalanan Luffy masih panjang Iya, kalau bicara perjalanan Luffy Mimin rasa minimal ada dua pihak lagi yang harus dilawan ya Pertama bajak laut Kurohiki Dan kedua tentu adalah pemerintah dunia dan angkatan laut Dan masih mungkin juga sih Awakening baru akan muncul ketika melawan salah satu dari kedua pihak itu Oke, sampai disini aja segmen komentar nakama kali ini Mimin mengucapkan terima kasih pada nakama sekalian yang setia nonton Dan berkomentar pada channel Atoh Hayato Oke, Mimin Atoh Hayato, terima kasih Iya, sampai disini aja video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih udah nonton Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atoh Hayato Jangan lupa like, share dan subscribe channel Atoh Hayato